Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam program Ta'arup yuk program kenalan dengan pengusaha-pengusaha muslim di seluruh Indonesia Tidak hanya pengusaha nantinya ada juga bintang tamu atau tamu-tamu yang kita hadirkan tentunya bisa menginspirasi Anda Tentunya seperti kayak gitu nantinya Nah kali ini ada yang istimewa karena kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa Beliau seorang pengusaha juga pengusaha yang berhubungan di bidang fashion sebetulnya bukan Tapi nanti langsung kita sapa saja sebetulnya siapa bintang tamu kali ini Tanpa nunggu lama langsung sapa pengusaha atau tamu kali kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini dengan owner Kowi Owner Kowi Abu Sofya ya Abu Sofya Kowi itu apa nanti kita akan tanya-tanya sama Abu Sofya Abu sebelum kita membahas tentang Kowi sebetulnya Ini dulu sebelum menjadi pengusaha atau dulu langsung jadi pengusaha Atau sebelumnya pernah bekerja atau seperti apa Saya masih bekerja sebetulnya Tapi sedang merintis usaha ini Masih bekerja di tempat lain Tapi sedang merintis usaha ini Kowi ini Nah sebetulnya kenapa sih tertarik dengan usaha gitu kan Kan bekerja lebih enak Digaji setiap bulan gak perlu repot-repot gitu kan Merima ngeji setiap bulan kan gak perlu pengusaha itu Udah mentalnya harus kuat dan segala macemnya Biasanya seperti kayak gitu Yang melandasi untuk menjadi pengusaha itu apa sebetulnya Abu? Sebetulnya saya diri pribadi ini ingin pensiun didik Karena dengan saya bekerja memang tadi secara finansial tiap bulan memang rutin Iya betul Namun secara kebebasan waktu saya tidak dapat disitu Kalau bekerja gitu Karena kalau bekerja seperti itu Jadi yang melandasi saya ingin berusaha adalah Saya ingin memiliki kebebasan waktu Dan saya ingin mencontoh Rasul Karena beliau pun pengusaha Pengusaha Rasul aja pengusaha Masa kita enggak ya? Betul Wah luar biasa Nah ini sebelum Sekarang kan masih berarti masih bekerja juga sebetulnya di tempat lain Tapi di sisi lain menjadi pengusaha juga Berarti nantinya akan fokus di pengusahanya gitu? Atau seperti apa? Kalau takdir bagus di pengusaha Terus berusaha Tapi saya pengen fokus di usaha ini Di usahanya sebetulnya Betul Oh Masya Allah Sebetulnya udah Kowi ini Sebelum kita lanjut ke produk-produk Kowi Atau ke produk Kowi Sebetulnya Kowi itu kapan sih lahirnya atau mulai kapan? Lahirnya di masa pandemi corona ini Oh Masya Allah Ini luar biasa Berarti belum lama ya? Belum lama Baru sekitar 4 bulan Baru sekitar 4 bulan? Iya Kowi itu Nah ini sekarang kan masih bekerja Berusaha juga Ini brandnya namanya Kowi Nanti kita jelaskan juga Nanti kita tanya-tanya juga Kowi itu apa dan seperti apa Kenapa pilih sopinya juga Kowi Tapi sebelumnya nih Kan Mas Abu Sofya ini sekarang kerja Menjadi pengusaha Yang menjadi apa ya Menjadi awal-awal Mas Kowi itu Mas Abu Sofya ini mau Berusaha atau menjadi pengusaha Itu apa yang terbelakang ini? Di awal banget gitu kan? Di awal banget Jadi sebetulnya saya Memulai usaha ini Bukan 4 bulan yang lalu ini Sebetulnya saya sudah memulai usaha Dari 10 tahun yang lalu Namun saya mengalami kegagalan-kegagalan Saya pernah juga terjun di dunia reklame Reklame Periklanan ya Advertising ya Saya disitu ketipu Lumayan besar juga Lalu saya juga pernah terjun di dunia Pertanakan ikan lele Gagal juga Alhamdulillah ya Bisa gagal ya Alhamdulillah Nah tapi kegagalan itu Saya terus belajar gitu Jadi memang dari dulu Saya punya passion Di dalam dunia usaha Jadi awalnya saya sempat menyerah Ya tidak akan memulai usaha lagi Sudah saya mau fokus Karena kebanyakan gagalnya Atau kenapa nih? Karena kebanyakan gagalnya Oh Masya Allah Hampir menyerah gitu Namun karena Ya itulah tadi takdir Mempertemukan saya Pada saat pandemi Corona ini Kayak mendapatkan semangat Untuk berjiwa usaha lagi Kembali lagi Kembali lagi Sehingga saya memulai usaha lagi Berarti kalau menjadi Memulai usaha itu Bukan 4 bulan ini Bukan 4 bulan ini Brandkowi Betul ya Gitu kan Jadi udah berapa kali gagal nih Kalau boleh tahu nih Soalnya Ada yang bilang Katanya kalau belum 7 kali Enggak sah Mas Kalau saya gagal Baru 3 Baru 3 ya Ada orang Seseorang pengusaha Yang pengen 7 kali Karena mentoring Mentornya harus bilang Katanya kalau belum 7 kali Itu belum jadi Akhirnya dia Bukan bikin gagal Terus usaha sampai 7 kali Ini berarti Mas Abu Sofya ini luar biasa Sebetulnya cuma baru 3 kali Mudah-mudahan yang keempatnya Lebih sukses ya mas Ini yang keempat Ini yang keempat ya Insya Allah mudah-mudahan ya Berarti dari dulu Lelek dan segala macem Itu udah menikah gak Waktu itu mas Masih single pada saat itu Masih single gitu kan Tapi sekarang udah Sudah menikah Sudah menikah Alhamdulillah Nah Ini mas Abu Sofya ini Di depan kita ini Sebetulnya mungkin yang terlihat Lah ada apa nih Di depan ada hitam-hitam ini Tas sama dengan Baju kami Yang kami pakai Sebetulnya Kalau kita berbicara Kowi Ini brandnya kan namanya Kowi gitu kan Jadi Mas Abu Sofya ini Owner dari Kowi Sebetulnya Kowi itu apa? Sebetulnya Kowi itu apa sih mas? Kowi sebuah brand Iya sebuah brand Jadi Filosofinya Kalau saya jelaskan sedikit Jadi seperti ini Kang Abu Zaki Saya mengambil nama Kowi ini Terinspirasi dari Salah satu Asma'ul Husna Al-Kowi'yu Yang berarti Zat yang maha kuat Dimana Asma'ul Husna tersebut Terpercihkan kepada mahluknya Namun Sifat kuatnya Allah dengan mahluk itu pasti berbeda Iya pasti Tapi mahluk itu pasti memiliki Sifat yang kuat Iya betul Saya pun pengen Produk yang saya Ciptakan ini Memang benar-benar kuat Jadi filosofinya memang Saya pengen bikin Suatu produk yang kuat Jadi Masyarakat ini bisa memakai produk yang kuat Jadi Tidak Si produk ini Jadi Ganti itu bukan karena rusak Tapi karena bosan Oh Biasanya kan ganti karena rusak Sepatu rusak Ganti Ganti Tapi kalau di Kowi ini Kalau emang ganti Karena bosan aja Pengen cari model yang lain Gitu kan Bukan karena Oh rusak nih Gitu kan Seperti kayak gitu Masya Allah Kowi sendiri Sudah punya produk apa aja sebetulnya Kita memulai dari tas dulu Tas Kedepannya kita pengen Memulai Kedepannya pengen Semacam industri aparel Jadi semuanya ada Kayak baju Celana Tapi kita fokus dulu di tas Fokus dulu Kalau bisnis kita pertamanya di tas dulu Nah untuk tas Kowi sendiri Nah ini Tasnya seperti ini Ini keren loh tasnya Iya Saya lihat dari tadi Sebetulnya sebelum kita live tadi Saya udah lihat-lihat Ini saya udah gak tahan Sebetulnya ini tasnya keren banget Jadi ada merek-merek tertentu Mungkin di luar sana Yang keren yang udah terkenal Saya gak bilang mirip Tapi Kualitasnya luar biasa Kualitasnya luar biasa disini Walaupun nanti akan saya tanya Sebetulnya Yang menjadi value dari tas ini Seperti apa Karena tas itu di luaran banyak Tas itu banyak Yang membedakan Kowi Ini sebetulnya Bukan Apa ya Bukan Bukan saya membandingkan Tapi biasanya Satu produk itu Akan mempunyai value Mempunyai value tersendiri Misalnya Apa sih yang menjadi value Dari produk Kowi ini Sebetulnya Jadi value dari produk Kowi ini Sendiri yang pertama Ini 100% Lokal Indonesia 100% Bahannya lokal Indonesia Lalu yang kedua Ini desainnya original Tidak ada Di seluruh dunia Yang punya desain seperti ini Masya Allah Ini luar biasa nih Saya baru ketemu nih Baru ketemu Baru ketemu Dalam artian Biasanya Biasanya kita itu Bukan copy paste ya Kadang-kadang copy Modifikasi beres Seperti kayak gitu Tapi ini original nih Jadi belum ada Model tas yang sama Seperti kayak gini Belum ada Ini saya jamin Ini produk 100% Ini desain kita sendiri Kita kembangkan sendiri Kita research sendiri Lalu kita launching Masya Allah Mas Abu Sofi Nanti kita akan tanya-tanya lagi Sebetulnya Yang membeda Bukan hanya yang membedakan Ini soalnya Apa ya Saya orang Sunda Saya bilangnya Wobog keker Gitu kan Keker gitu kan Si produknya tas Nanti kita akan tanya-tanya dulu Masalah bahan Dan segala macemnya Owner dari Kowi Abu Sofiya Kita kembali Sesaat lagi Sesaat lagi